Peringatan Hari Santri ke-2 seprovinsi Jambi dipusatkan di Kabupaten Merangin. Kegiatan yang dirangkai dengan peringatan Tahun Baru Islam ke-1438 Hijriah ini. 606 santri dari berbagai pondok pesantren melakukan penulisan mashab al-Quran. Rusli Adam, Kepala Bidang Pendidikan Agama, Pondok Pesantren atau PK Pontren, Kanwil Kemenak Jambi mengatakan, mashab yang ditulis oleh santri ini akan dibawa ke Jakarta dan akan dipamerkan di Taman Mini Indonesia. Sementara, Bupati Merangin mengaku haru dengan penulisan mashab al-Quran yang dilakukan oleh ratusan santri. Hal ini menunjukkan para generasi muda masih peduli dengan agama. Orang nomor satu di Merangin itu meminta seluruh masyarakat Merangin, untuk menjadikan al-Quran sebagai garda terdepan dalam menjalani kehidupan. Dan setelah ini nanti, besok insya Allah Bapak Bupati, akan kami bawa ke Jakarta untuk dijelit di Lajenah, ya khususnya penulisan al-Quran di Taman Mini Indonesia Indah. Dan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Oktober nanti, tulisan dari anak-anak santri kita ini akan kita pamerkan, dipamerkan di Taman Impin Jayaan Kul. Nah, dan ini kita mengundang Pak Kiai Haji Hashim Muzadi, sekaligus juga penulisan mashab al-Quran dalam rangka hari santri ke-2 tahun 2016, seletak Indonesia, jami pusatnya di Merangin. Tabliq Akbar yang dirangkai dengan berbagai kegiatan ini, langsung dihadiri oleh tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Dalam tausiahnya, saat ini tanda-tanda perpecahan umat di Indonesia sudah tampak, baik dari segi akidah, ekonomi maupun politik. Untuk mencegah ini semua, Nahdlatul Ulama selalu menggaungkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harga mati. Tanda-tanda perpecahan sudah mulai ada. Baik perpecahan itu di kalangan atau di bidang akidah. Kadang-kadang perpecahan di bidang ekonomi. Kadang-kadang perpecahan di bidang bolibu.